Salah satu seri game balap yang unik dan juga kocak, yang sayangnya sudah lama banget. Enggak ada seri terbarunya, sejak terakhir kali, rilis pada konsol PS1. Ya, sangat menyedihkan banget! Eit, selamat datang di Gamer Paru Waktu, kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Oke, berikut ini urutan game Road Race terbaik versi saya. Jadi, jika kamu ada pendapat berbeda, yuk silahkan diskusi di kolom komentar. Ya, Markimul, mari kita mulai! Nomor 7 adalah Road Race 1. Oke, saya akan jujur bahwa saya belum pernah main game Road Race pertama ini pada konsolnya langsung. Pada konsol Sega Mega Drive. Jadi, saya mainnya cuma via emulator. Meski begitu, game Road Race pertama yang dirilis pada tahun 1991 untuk konsol Sega Mega Drive ini, sudah mampu memperlihatkan apa yang akan ditawarkan oleh seri game Road Race. Dimana ini adalah sebuah game balap motor yang seru, penuh baku hantam sekaligus kocak. Jadi, ya, gak serius-serius amat. Game-nya sendiri cukup sukses di konsol Sega Mega Drive. Maka, EA juga memportinya untuk konsol Sega Master System, Sega Game Gear, dan juga Nintendo Game Boy. Sayangnya, versi konsol untuk Super Nintendo-nya dibatalkan oleh EA. Yang ke-6 adalah game Road Race 3. Agak kecewa. Itu yang saya rasakan saat pertama kali main game Road Race 3 di rentalan pada waktu itu. Yang membuat saya kecewa bukan pada konten, yang menurut saya bagus karena lintasannya jadi lebih bervariasi, kemudian lomba balapnya itu jadi antar negara, dan itu saya senang banget. Begitupun gameplay-nya, yang juga bagus karena sekarang kita bisa membawa senjata yang kita dapat dari balapan sebelumnya. Visualnya juga meningkat dan menjadi lebih realistis daripada dua seri sebelumnya. Tapi, secara performa, game yang dirilis pada tahun 1995 ini untuk konsol Sega Mega Drive termasuk mengecewakan. Hal ini karena frame rate-nya itu terasa lebih lambat dari seri sebelumnya, Road Race 2. Apalagi jika kita main Road Race 3-nya ini berdua, maka makin terasa banget penurunan performanya. Hal yang tentu saja bikin nggak nyaman saat main game balap, apalagi saat sedang melewati tanjakan dan mak berdunduk, mak ucuk-ucuk, tiba-tiba ada mobil di depan kita. Kita bisa telat respon karena gamenya terasa nge-lag banget. Pesan titipan sponsor. Kalau kamu nyari gamepad yang hemat, praktis, bisa untuk PC, Android, dan juga PS4, bisa cek di deskripsi video. Saya pakai dari 2021, masih awet sampai sekarang. Kemudian yang kelima adalah Road Race 64. Seri Road Race pertama pada konsol Nintendo, yaitu Nintendo 64, ini dirilis pada tahun 1999. Nah, berbeda dengan seri Road Race lain, versi Nintendo 64 ini, EA cuma memberi lisensi saja ke THQ. Jadi THQ yang mengerjakannya dan mempublikasikannya. EA cuma terima duit santai saja. Game-nya sendiri termasuk lumayan. Terlebih, di sini kita bisa main 4 pemain secara bersamaan, secara split screen. Kemudian variasi motornya juga sama, seperti pada Road Race 3D, di mana ada motor jenis sport dan juga motor jenis mokey. Tapi secara visual dan musik terasa sedikit kurang, meski secara poligon terlihat lebih baik dari Road Race 3D yang di PS1, tapi teksturnya tampak lebih buruk, tampak kurang variasi. Begitupun musiknya yang terasa kurang menggigit. Nggak punya musik metal yang seperti ada di versi PS1. Ini adalah sebuah hal yang bisa dimaklumi, karena memang keterbatasan ruang pada sistem kaset yang digunakan oleh Nintendo 64 ini. Yang keempat adalah Road Race 94. Sebuah lompatan besar pertama untuk seri game Road Race kala itu, yaitu Road Race 94 ini. Hal ini karena Road Race 94 yang dirilis pada tahun 1994, menggunakan visual sprite foto seperti pada game Mortal Kombat. Jadi tampak realistis banget untuk karakternya, untuk orangnya. Dan hal ini sukses memberi kesan realistis yang kuat, meski visual sprite-nya ini hanya untuk para pembalap, motor, mobil, dan orang yang lewat, dan beberapa objek di lintasan. Sedangkan pada gedung yang ada di pinggiran lintasan itu, menggunakan poligon yang masih basic banget. Kemudian yang paling saya suka dari game ini adalah adanya ilustrasi karikatur pada tampilan menu dan juga cutscene film low budget yang kocak dan mengundang tawa. Kemudian musiknya. Wah, keren banget. Dimana ini adalah seri pertama yang menggunakan laku metal dari beberapa band di dunia nyata, yang mana intinya-inti secara konten amat sangat pas dengan tema atau nuansa gamenya. Game Road Race 94 ini dirilis untuk konsol Panasonic 3DO, Sega CD, Sega Saturn, PS1, dan juga PC. Kalau untuk ulasannya bisa kamu cek di video yang ini, ada di deskripsi video. Kemudian yang ketiga adalah Road Race 2. Saya memasukkan game Road Race 2 ini bukan karena faktor nostalgia, tapi karena gamenya memang keren. Dan memang secara visual itu nggak sebagus game Road Race 3 yang menggunakan gaya visual realistis. Tapi sebagai sesama game yang dirilis pada konsol Sega Mega Drive, Road Race 2 itu memiliki performa yang jauh lebih stabil daripada Road Race 3, meski pada mode 2 pemain sekalipun. Game yang dirilis pada tahun 1992 untuk konsol Sega Mega Drive ini, menggunakan engine dan aset yang sama dari game Road Race pertama, tapi dengan optimasi yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian pada seri ini pula, pertama kali diperkenalkan mode 2 pemain secara split screen, di mana ada 2 mode juga saat bermain berdua, yaitu membalap rame-rame dengan para pembalap komputer, atau membalap satu lawan satu dengan kawan, maksud saya, lawan main kita. Yang intinya inti, Road Race 2 secara teknis seperti Road Race pertama, yang mendapatkan banyak konten dan perbaikan user interface, yang saya rasa itu lebih nyaman untuk dinavigasi. Kemudian nomor 2 adalah Road Race 3D. Ini adalah lompatan besar kedua dari seri game Road Race, di mana kali ini gamenya pertama kali menggunakan visual full polygon 3 dimensi. Gamenya sendiri dirilis pada tahun 1998 untuk konsol PS1. Memang visual polygon-nya masih termasuk kasar, meskipun saya menggunakan standar game rilisan tahun 1998 sekalipun. Kita bisa lihat pada game balap motor lain, yang juga dirilis pada tahun 1998 seperti Motor Racer, baik Motor Racer 1 ataupun 2, itu memiliki tampilan polygon yang lebih halus dan lebih rapi daripada Road Race 3D ini. Kemudian selain aspek visual, game Road Race 3D ini juga memperkenalkan dua varian motor untuk pertama kalinya, yaitu motor jenis sport dan juga moge, dua geng, geng motor sport dan geng motor moge. Kemudian untuk pertama kalinya, pula di tiap lintasan ini yang kita mainkan akan saling terhubung satu sama lain. Karena kita memang membalap pada satu area yang sama dengan beberapa lintasan yang nantinya akan saling terhubung satu sama lain. Ini konsepnya keren, keren banget dan saya suka. Kemudian untuk musiknya tetap keren dan tetap menggunakan lagu-lagu metal dari band-band yang ada di dunia nyata. Kemudian hal menarik lain pada Road Race 3D ini adalah musuh yang lebih agresif. Ini paling agresif dari semua seri Road Race yang pernah ada. Karena para musuh di sini itu cenderung lebih seneng mengajak berantem, mengajak baku-hantam daripada membalap. Pada jarak tertentu, mereka akan lebih sering mendekati kita dan mengajak baku-hantam daripada seri lain. Ini adalah sebuah yang saya suka, meski saya tiap main Road Race itu cenderung main aman dan memilih fokus ke membalap daripada berantem. Tapi saya sangat menikmati momen berantem pada game Road Race 3D ini. Yang bagi saya, game Road Race 3D ini sangat fun dan nyaris sempurna seandainya kita bisa tetap main berdua. Karena di game Road Race 3D ini kita hanya bisa main satu pemain saja. Belum bisa split screen seperti seri-seri sebelumnya. Kemudian yang pertama dan yang terbaik bagi saya adalah Road Race Jailbreak. Ini seri terbaik karena game yang dirilis pada tahun 2000 untuk konsol PS1 ini memiliki beberapa fitur baru yang keren sambil mempertahankan apa saja hal keren dari seri sebelumnya. Dimana secara visual tampak masih sama dengan Road Race 3D dengan poligonnya yang kasar itu dan tetap terasa kurang lah untuk standar game balap motor PS1 pada tahun 2000 sekalipun. Masih kalah lah dengan kerapian yang ada di game Motor Racer 2 yang rilis tahun 1998. Kemudian disini juga masih menyediakan dua jenis motor, dua jenis geng lah yaitu geng motor sport dan geng motor moge. Kemudian lintasannya juga nanti akan terhubung satu sama lain karena seperti pada Road Race 3D kita akan membalap berada pada satu kawasan besar yang sama yang saling terhubung satu sama lain. Cuma kali ini kawasannya tuh lebih luas dari Road Race 3D jadi lebih banyak variasi yang akan kita temui. Tapi hal tergila dan terkeren dari Road Race Jailbreak yang belum pernah saya temukan pada game balap motor lain sampai saat ini sampai tahun 2024 ini yaitu mode main satu motor berdua. Ini adalah mode yang bener-bener seru, sungguh di luar nurul, sangat-sangat bah keren banget. Pada mode ini, kekompakan menjadi senjata utama untuk memenangkan balapan. Karena untuk membelok secara optimal, itu dibutuhkan kerja sama dua orang, dua pemain, untuk menekan tombol arah yang sama secara bersamaan. Dimana masalah muncul saat mak berdunduk, ujuk-ujuk, tiba-tiba ada kendaraan yang muncul di depan kita, maka kita pasti akan menggunakan refleks kita. Dan masalah terjadi ketika satu pemain refleksnya mencet tombol belok ke kiri, dan satu pemain lagi refleksnya mencet tombol belok ke kanan. Jadi malah motornya nggak belok, karena yang satu pengen ke kiri, yang satu pengen ke kanan. Dan ketika hal ini terjadi, biasanya terjadi keributan antara dua pemain. Ya keributannya itu biasanya kita bukan berantem, tapi malah justru ngakak bareng, karena ini bener-bener lucu banget, dan ya nyebelin-nyebelin gimana gitu lah. Dan hal ini nggak cuma saya alami sendiri dengan teman saya, tapi saya juga sering lihat di rintalan, kalau ada kejadian seperti ini, mereka biasanya pasti ngakak bareng, karena emang lucu. Bahkan ketika saya coba main game ini, bareng anak saya itu, ya hal ini sering terjadi, dan ya malah jadi fun aja, kita malah seneng, dan itu jadi kenangan yang tak terlupakan bagi saya. Entah dengan anak saya, saya nggak tahu. Road Race Jailbreak sendiri, gameplaynya cenderung lebih condong ke aspek balapnya, bukan ke aspek pergelutannya atau baku hantamnya seperti pada Road Race 3D. Jadi kamu akan menemukan musuh komputer yang nggak seagresif pada game Road Race 3D, dimana mereka itu pada jarak tertentu akan cenderung menghindari pertarungan dan fokus ke balapan. Ini berbeda dengan pada Road Race 3D yang pada jarak tertentu musuhnya justru akan lebih condong mengejar kita, ngajak berantem. Maka bagi saya, no debat. Road Race Jailbreak adalah seri Road Race terbaik sepanjang masa. Meski gamenya unik dan mempunyai banyak penggemar, tapi seri game Road Race kurang begitu digemari di pasaran. Hal tersebut pula yang membuat belum ada lagi seri Road Race terbaru setelah Road Race 2009, yang mana seri Road Race 2009 pun sebenarnya adalah merupakan versi mobile dari versi Road Race 94. Memang ada penerus dari seri Road Race, yaitu Road Redemption yang diinisiasi oleh salah satu fans game Road Race. Tapi meski secara kualitas visual, teknis maupun gameplay sangat seru, tapi ya aura Road Race-nya itu nggak terasa di game Road Redemption ini. Karena saya main sih, Road Redemption ini terlalu serius, nggak konyol seperti pada seri-seri Road Race sebelumnya. Bahkan Road Redemption ini terkesan lebih brutal dengan adegan berdarah-darah saat terjadi pertarungan, dan saya nggak suka hal ini. Jadi saya nggak bisa tertawa ngakak saat main game Road Redemption ini, seperti halnya saat saya bisa tertawa ngakak saat main game Road Race. So, itulah urutan game Road Race terbaik versi saya. Jika kamu punya pendapat berbeda, yuk kita diskusi di kolom komentar. Ya, gitu aja videonya. Salam sehat, kaya, dan bahagia untuk kita semua. Sub indo by broth3rmax